Ketua DPRD Kabupaten Badung, Putu Parwate, melakukan refleksi kinerja DPRD di akhir masa periode. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memaparkan kinerja, capaian, dan produk hukum yang telah dihasilkan oleh DPRD Badung selama satu periode kebelakang, yakni 2019 hingga 2024. Refleksi ini mengundang awak media dengan tujuan menyampaikan pertanggung jawaban kinerja untuk diinformasikan ke masyarakat. Selama tahun 2019 hingga 2024, DPRD Badung telah menghasilkan 78 perda, dengan 66 perda yang dihasilkan dari tahun 2019 hingga 2023, dan masih ada 12 perda yang diproses pada tahun 2024. Selama satu periode tersebut, DPRD Badung juga menjadi salah satu kabupaten di Indonesia yang telah mengesahkan perda nomor 19 tahun 2022 tentang penyelenggaraan bantuan hukum. Kebijakan dan perda yang telah disahkan oleh DPRD bersama dengan pemerintah Kabupaten Badung juga telah selaras dengan konsep pola pembangunan semesta berencana. DPRD mengharapkan supaya apa yang sudah kita kerjakan, karena pertanggung jawaban ini kepada masyarakat. DPRD itu adalah perwakilan masyarakat, perwakilan rakyat daerah Kabupaten Badung. Jadi supaya masyarakat mengetahui apa sih sebetulnya yang dikerjakan secara terukur oleh DPRD Kabupaten Badung ini. Nah inilah kami kerjakan secara kolektifnya, supaya program-program pemerintah yang dilaksanakan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Di sinilah filternya. Belum ada kabupaten kota lainnya mempunyai peraturan inisiatif tentang bantuan hukum. Karena apa? Kan kita melihat dari hasil reses kita, kita melihat ada yang sengketa tanah pekarangannya, ada yang sengketa masalah tegalnya, ada sengketa masalah carinya. Tapi jangan sampai ini diperdaya oleh orang-orang yang mempunyai pemikiran negatif. Karena itulah pemerintah hadir. Caranya bagaimana? Ya kami buatkan peraturan daerah tentang bantuan hukum. Nah jadi masyarakat yang perlu bantuan hukum, yang dibuliki oleh kawan atau yang lain, bisa datang ke DPR dan kita fasilitasi. Pada refleksi satu periode ini, Ketua DPRD Badung juga menyampaikan pertanggung jawaban anggaran yang terrealisasi setiap tahunnya dan fungsi-fungsi DPRD yang telah dijalankan selama satu periode.